Padahal mobil ini sudah menggunakan 3 filter solar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman seperti janji gue di tayangan sebelumnya Gue akan membuktikan 2 produk kemikal untuk purging Seperti kita akan ketahui bahwa Bahan bakar diesel yang ada di Indonesia Khususnya yang mengandung nabati Yaitu biodiesel atau biosolar Itu hanya ada di Indonesia Nah sementara kemikal untuk purging yang ada di pasaran Ada yang impor, ada yang buatan lokal Nah saat ini gue akan mengundi 2 produk Yang dimana salah satunya adalah produk impor Dan salah satunya adalah produk buatan lokal Seperti apa efektivitas dari kedua produk ini Kita ikutin terus sampai habis Oke teman-teman sekarang gue udah berada di bengkel Citra Honda Sibubur Tapi bengkel ini tidak hanya melayani mobil Honda Mobil-mobil merek lain pun dilayani Dia juga sekaligus merupakan bengkel untuk servis AC Nah di tangan gue ini sekarang udah ada 2 produk yang cukup banyak digunakan di mobil-mobil diesel Nanti kita akan coba mana yang paling efektif membersihkan deposit yang ada dalam saluran bahan bakar Ya ikutin gue terus Oke produk pertama yang akan kita coba adalah Lecumoli yang cukup banyak digunakan oleh anak-anak kijang Innova maupun Fortuner Nah oke kita langsung masukin aja ke dalam tabungnya Nah masih segel ya Nah teman-teman lihat ya ini warnanya bening Jadi nanti kita akan lihat setelah dia masuk ke dalam saluran bahan bakar Nanti dia berubah warna atau enggak Karena nanti ada tekanan balik ya Misalnya bahan bakarnya gak kesemprot semua ke dalam bahan bakar Dia akan didorong balik masuk ke dalam tank ini Oke kita tutup lagi Oke di Innova kali ini yang akan kita jadikan bahan praktek ini di Innova keluaran tahun 2015 Dia sudah menggunakan double filter untuk mengakali agar biosalar yang digunakan itu dia masuknya ke dalam bahan bakar lebih bersih Tapi kita akan lihat ini karena terakhir sudah cukup lama juga dia sudah di purging Nanti kita akan lihat bagaimana keraknya apakah sudah terbuntuk atau enggak Oke teman-teman ini mesin sudah dinyalakan Dan chemical purgingnya sudah dimasukkan ke dalam saluran bahan bakar Nah ini back pressure-nya Jadi kelebihan tekanan disitu akan dibuang disini Nanti kita akan lihat ini yang tadinya warnanya agak bening Berubah keruh atau enggak Nah kalau berubah keruh berarti dia efektif membersihkan kerak yang ada dalam saluran bahan bakar Nah sekarang kita giliran produknya Swash Ini isinya juga 500 ml sama kayak tadi Lucky Molly Oke ini warnanya dia agak sedikit kuning ya Nanti kita lihat apakah ada perubahan setelah dimasukkan ke dalam saluran bahan bakarnya Oke ini mesin sudah dinyalakan Nah ini cairan Swash-nya sudah mulai bekerja turun masuk ke dalam saluran bahan bakar Nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa Nah ini teman-teman ini sudah berjalan sekitar 15 menitan Kelihatan terjadi perubahannya Ini mulai agak keruh nih warna coklat Ini padahal mobil ini sudah menggunakan 3 filter solar Tapi memang dia menggunakan biodiesel Nah dalam waktu 3 bulan terakhir dia purging Ini lihat masih sudah kelihatan kan kerak-keraknya Jadi kenapa diperlukan purging itu ya Untuk membersihkan deposit yang ada dalam saluran bahan bakar Nah oke teman-teman Kalau tadi kita sudah praktekkan di mobil Kijang Innova Yang umurnya masih mudaan Nah sekarang kita akan coba tes di mobil yang sudah lama banget nih Tahun 2008 Itu Penter, Penter Turing Nah kita akan lihat seberapa efektif kedua produk ini Dalam membersihkan saluran bahan bakar Oh iya ini mobil ini belum pernah dilakukan purging Jadi kita ingin tahu nih pasti sudah pada kotor Oke kita lihat hasilnya ya Ini masih segel nih Oke mesin sekarang sudah nyala ya Ini kita kerakannya sudah buka Kita akan lihat seberapa efektif si Liqui Moly ini Membersihkan saluran bahan bakar Oke teman-teman Ini setelah cairannya sudah masuk ke dalam saluran bahan bakar Dan back pressure-nya sudah balik lagi ke tabung ini Ini kita lihat nih produk Liqui Moly ini lumayan nih Ini karena benar-benar kayaknya sudah kotor banget ya Jadi warnanya sudah berubah agak coklat Tapi nanti kita akan lihat kita bandingin dengan produknya sues Apakah mirip atau mungkin lebih bagus lagi dalam membersihkan kerak yang ada dalam saluran bahan bakar Oke sekarang kita akan masukkan yang keluarannya sues Ini juga masih disegel Nanti teman-teman bisa lihat ini kondisi awal nih Jadi kita akan lihat setelah di purging Berapa menit nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa Oke teman-teman sekarang ini mesinnya sudah dinyalakan Dan cairannya sudah kembali lagi ke dalam tabung Nanti kita akan tunggu selama beberapa menit Kita akan lihat hasilnya apakah terjadi perubahan warna pada cairan purgingnya Oke teman-teman itu tadi hasil pengujian kita Terhadap dua produk kemikal untuk purging Jadi keduanya memang sudah terlihat cukup efektif juga Membersihkan kerak yang ada dalam saluran bahan bakar Tapi untuk yang produk sues ini Dia lebih ekstrim lah Ngebersihnya sampai kotor kayak gini Jadi sebenarnya kemungkinan ini produk sues ini Dia karena diproduksi di dalam negeri Dengan kondisi solar yang ada di dalam negeri Jadi dia tahu mungkin formulasinya yang tepat untuk membersihkan kerak yang ada dalam saluran bahan bakar Nah segitu aja hasil tes kita kali ini Nanti kita akan menguji produk-produk lainnya Oke jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum Dan nantikan tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kawasur lainnya Segitu saja salam jumpa salam otomatis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!